yuhu everybody balik lagi nih sama gue Ali di channel anti-meta seperti biasa di video kali ini gue bakal share-share lagi nih list game PC ringan yang cocok dimainkan di PC atau laptop low-end sama seperti yang kalian pakai saat ini nah di video kali ini masih sama seperti video-video sebelumnya di sini gue bakal share game berdasarkan viramnya cuy buat kalian nggak tahu apa itu viram kalian bisa searching aja di Google ketik aja apa itu viram pasti akan muncul artikel tentang filmnya Nah kalian baca sendiri apa itu viram dan fungsinya Oke tanpa banyak baju lagi langsung saja kita masuk ke list gamenya cuy deadspace deadspace merupakan game survival horror yang di developer oleh EA dan sekaligus publisernya game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dibandingkan dari game ini hanyalah single player deadspace merupakan game sky-fi survival horror dimana pemain mengontrol karakter yang bernama Isaac yang dimainkan dari perspektif orang ketiga pemain ditugaskan untuk menafigasi pesawat ruang angkasa untuk menyelesaikan tujuan yang diberikan kepada Isaac selama narasi memecahkan teka-teki dan melawan monster DMC Devil My Cry DMC Devil My Cry merupakan game action-adventure wreck and slash yang di di-developer oleh Ninja Theory dan dipublis oleh Capcom game ini dirilis pada tahun 2013 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 PS4 Xbox 360 dan Xbox One mode yang dapat dibandingkan dari game ini hanyalah single player di game ini kita masih mengendalikan Dante untuk melawan limbo yang berbahaya just cause one just cause one adalah game third-person shooter action-adventure open world yang di-developer oleh avalanche studio dan dipublis oleh edus interaktif game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows PS2 Xbox dan Xbox 360 mode yang dapat di mainkan dari game ini hanyalah single player gameplay inti dari game ini terdiri dari elemen third-person shooter driving dan open world karakter juga dapat menjelajahi map player dapat mengendalikan berbagai kendaraan seperti mobil kapal pesawat helikopter dan bahkan sepeda motor fitur utama lainnya dari game ini termasuk skydiving base jumping dan parasailing Red Orchestra 2 Red Orchestra 2 adalah game first-person tactical shooter yang di-developer oleh Dripware interaktif dan dipublis oleh 1c company game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di platform Microsoft Windows mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah multiplayer Lord of the Ring War in the North Lord of the Ring War in the North adalah game action RPG hack and slash yang di-developer oleh Snowblind Studio dan dipublis oleh Warner Bros game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer war in the North merupakan game action hack and slash RPG yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga game ini menampilkan tiga karakter yang dapat dimainkan yaitu Eredan varian dan andriel di awal game pemain yang diharuskan memilih satu dari tiga karakter yang gue sebutin tadi Hai Ken and Lines Deadman Ken and Lines Deadman merupakan game ter-person shooter yang dideveloperi oleh ayu interaktif dan dipublis oleh eidos interaktif game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer asasin creeds revelation asasin creeds revelation merupakan game action-adventure style yang dideveloperi oleh Ubisoft dan sekaligus publishernya game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer asasin creeds revelation merupakan game action-adventure open-world dimana cerita utama game ini berlangsung di Ezio dan alter sequences terdapat item baru di game ini yang disebut hookblade yang dapat digunakan untuk zipline melintasi kota atau menangkap musuh dengan cara ditarik menggunakan hookblade Battlefield Bad Company 2 Battlefield Bad Company 2 merupakan game FPS tactical shooter yang dideveloperi oleh EA dice dan dipublis oleh Electronic Arts game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Battlefield Bad Company 2 merupakan game FPS tactical shooter meskipun begitu pemain dapat mengontrol kendaraan tertentu seperti ATV, IPC, tanks, dan helikopter Bad Company 2 ini sangat menekankan lingkungan yang dapat dirusak sebagian besar bangunan dapat dihancurkan oleh bahan peledak seperti granite Ryzen, Ryzen merupakan game action RPG yang dideveloperi oleh Piranha Byte dan dipublis oleh Deep Silver game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di platform Microsoft Windows dan Xbox 360 mode yang dapat dibandingkan dari game ini hanyalah single player Prince of Persia Prince of Persia merupakan game action-adventure hack and slash yang dideveloperi oleh Ubisoft dan sekaligus publisernya game ini ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player Prince of Persia menampilkan eksplorasi open world yang memungkinkan pemain untuk melakukan perjalanan ke tempat manapun yang ada di game pada titik tertentu tergantung pada kemajuan pemain area yang sudah dikunjungi sebelumnya akan menjadi lebih menantang saat pemain mengunjungi kembali area tersebut Oke itulah tadi beberapa game PC ringan yang cocok buat kalian pengguna laptop atau PC kentang nah dari game-game yang gue sebutin tadi kalian udah pernah menamatkan atau enggak minimal mainin gamenya kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar Oke mungkin segini saja videonya like video ini kalau kalian suka dislike video ini jika kalian tidak suka Terima kasih udah nonton ketemu lagi di video berikutnya let's see Terima kasih sudah menonton berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.